welcome to satu persen literasi apa itu Bitcoin semua wajib diketahui tentang Bitcoin Bitcoin bukan satu-satunya aset kripto di dunia hanya saja Bitcoin adalah aset kripto pertama dengan kapitalisasi pasar tertinggi tidak heran Bitcoin menjadi inspirasi bagi banyak token lainnya atau yang biasa dikenal sebagai altcoin atau koin alternatif dalam video ini kami akan membahas lebih detail mengenai Bitcoin dari apa itu Bitcoin atau pengertian Bitcoin jaringan yang menaunginya kelebihan Bitcoin dan fakta Bitcoin lainnya yuk simak dalam video ini mengenal Bitcoin dan blockchain Bitcoin adalah aset kripto atau aset digital berbasis blockchain pertama di dunia yang menganut sistem desentralisasi Bitcoin beroperasi menggunakan teknologi blockchain yang memproses transaksi dan mencatatnya dalam jaringan komputer sistem ini membuat Bitcoin dapat dilacak aman dan cepat tanpa tidak ada pemerintah atau otoritas tertentu yang mengendalikannya Bitcoin bersifat terdesentralisasi artinya jaringan komputer dalam blockchain nya tersebar di seluruh dunia masing-masing komputer yang ambil bagian dalam jaringan disebut sebagai node tidak ada yang tahu persis berapa banyak komputer dalam sistem blockchain Bitcoin namun menurut perkiraan ada sekitar 3 juta komputer di dalamnya jaringan blockchain Bitcoin sangat luas dan setiap node memiliki salinan yang sama dari buku besar tentang detail transaksi meski demikian dapatkah Bitcoin diubah atau diretas kemungkinannya hampir tidak ada karena karena kamu membutuhkan kompromi lebih dari 50% komputer dalam sistem atau mencapai jutaan nodes pada satu waktu ilustrasinya begini kamu memiliki buku besar yang mencatat pengeluaran dan pemasukan suatu hari seseorang mengubah isi di dalamnya atau bahkan mencuri buku tersebut kamu bisa saja tidak mengingat informasi pengeluaran yang tercatat ketika ada orang lain yang mengubahnya tetapi jika ada 100 orang di lingkungan kamu yang memiliki salinan buku besar kamu maka ada kesempatan bagi 99 orang lainnya untuk merekonsiliasi transaksi ilustrasi tersebut sama dengan jaringan blockchain Bitcoin terdapat jutaan komputer yang memiliki data salinan transaksi Bitcoin yang sama di berbagai negara di dunia hal itu jadi salah satu alasan mengapa blockchain Bitcoin menjadi sistem yang paling aman untuk transaksi keuangan berapa banyak jumlah Bitcoin setelah mengetahui apa itu Bitcoin kini saatnya kita mengenal berapa banyak jumlah Bitcoin tidak ada otoritas tertentu yang berwenang mengontrol pasokan Bitcoin bukan berarti siapapun dapat membuat Bitcoin sebanyak yang mereka inginkan salah satu cara untuk mendapatkan Bitcoin tanpa harus mengeluarkan banyak biaya adalah dengan menambang atau mining bukan dicetak seperti uang kertas jumlah Bitcoin di dunia hanya sebanyak 21 juta Bitcoin ketika sebuah blok baru dibuat di blockchain yang berarti transaksi baru berhasil diproses para miner yang berhasil memproses transaksi akan mendapatkan Bitcoin sebagai hadiah reward blok baru dalam blockchain Bitcoin dibuat sekitar setiap 10 menit sekali pada awal tahun 2020 reward Bitcoin per blok adalah 12,5 Bitcoin tetapi setiap empat tahun sekali Bitcoin akan mengadakan halving halving berarti mengurangi reward untuk penambang hingga separuh halving dilakukan untuk mencegah hiperinflasi dalam Bitcoin sehingga harganya akan dapat terus terjaga halving terakhir terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 2020 akibatnya jumlah reward bagi penambang turun menjadi 6,25 Bitcoin per blok menurut perkiraan banyak orang 21 juta Bitcoin akan ditambang pada 2104 sementara itu Bitcoin tidak akan lagi diciptakan oleh sistem sehingga akan ada kemungkinan Bitcoin bernilai 1 miliar dolar Amerika Serikat per koinnya menariknya Bitcoin bisa dibagi ke dalam pecahan 8 digit atau 1 per 100 juta Bitcoin pecahan terkecil itu disebut sebagai Satoshi sesuai dengan nama pembuatnya siapa pencipta Bitcoin pada bagian ini kamu akan mengetahui apa itu sejarah Bitcoin dan mengenal siapa pencipta Bitcoin aset kripto Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto adalah pseudonym dari pencipta Bitcoin yang sampai saat ini belum dapat dikenali hingga hari ini tidak ada yang tahu pasti apakah Satoshi Nakamoto adalah seseorang berkewarga negaraan Jepang sama seperti namanya ataukah Satoshi Nakamoto sendiri adalah sekelompok orang yang tak dikenal apa saja fungsi Bitcoin meskipun Bitcoin masih belum diterima secara luas sebagai metode pembayaran seperti halnya metode tradisional seperti uang tunai atau kartu kredit ada banyak organisasi perusahaan dan individu yang menerima aset kripto ini sebagai bentuk pembayaran selain itu Bitcoin juga memiliki banyak manfaat lain seperti 1. transfer internasional Bitcoin memudahkan kamu untuk melakukan pengiriman dana ke berbagai negara biaya yang ditetapkan juga relatif rendah hanya sekitar 0,4% dari transaksi durasi pengirimannya pun sangat singkat uang yang kamu transfer akan tiba hanya dalam jangka waktu satu jam saja 2. transaksi walau Bitcoin belum diterima sebagai alat transaksi di Indonesia namun di beberapa negara ada banyak toko online maupun offline menerima Bitcoin sebagai bentuk pembayaran Microsoft misalnya peranti lunak ini memasukkan Bitcoin sebagai salah satu metode pembayaran untuk pembelian produk di Microsoft Store selain itu Elon Musk beberapa waktu lalu secara resmi mengumumkan bahwa perusahaan mobil miliknya Tesla menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran 3. penyimpanan nilai Bitcoin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghindari dampak dari hiperinflasi di Venezuela misalnya kondisi hiperinflasi membuat uang kamu yang berjumlah jutaan menjadi nol hanya dalam semalam oleh karena itu Bitcoin memberikan alternatif bagi kamu untuk menyimpan uang 4. perdagangan trading harga Bitcoin yang volatil memberi peluang bagi pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan melalui trading kamu dapat membelinya ketika turun dan menjualnya saat harga naik volatilitas memberikan peluang terjadinya perubahan harga menjadi lebih tinggi sebagian orang lainnya secara informal disebut hodlers percaya bahwa Bitcoin akan semakin populer sesuai dengan hukum ekonomi maka semakin sedikit suplainya harga Bitcoin juga akan semakin tinggi terutama ketika semakin banyak orang yang ingin memiliki Bitcoin apakah trading Bitcoin menguntungkan volatilitas Bitcoin sangat tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi tradisional lainnya tidak ada sirkuit breaker atau jeda pasar untuk menghentikan perdagangan ketika harga jatuh karena tidak ada otoritas yang mengendalikan Bitcoin mungkin saat ini kamu bertanya-tanya berapa banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan kala berinvestasi di Bitcoin pada januari tahun 2019 harga rata-rata Bitcoin adalah 3.706 dolar AS pada Desember tahun 2019 harga Bitcoin meningkat menjadi 7.293 dolar Amerika Serikat itu artinya kamu bisa mendapatkan untung hingga 96,81 persen dalam 12 bulan di sisi lain jika kamu melihat skenario yang sama pada tahun 2018 kamu akan kehilangan 71,39 persen dari total aset Bitcoin kamu karena harga Bitcoin rata-rata pada januari tahun 2018 adalah sebesar 13.044 dolar AS sementara itu pada Desember di tahun yang sama Bitcoin hanya seharga 3.732 dolar AS berpartisipasi dalam trading Bitcoin berarti kamu harus siap menghadapi skenario terburuk yaitu kehilangan sebagian besar uang kamu sebab dalam trading kamu bisa mendapat untung maupun rugi besar dalam waktu singkat untuk itu pastikan kamu tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang perkembangan harga Bitcoin dari tahun ke tahun meski Bitcoin saat ini menjadi kripto aset termahal dan terpopuler di market namun Bitcoin telah menempuh perjalanan panjang dan berliku di awali pada tahun 2009 di mana Satoshi Nakamoto sang pencetus Bitcoin menerbitkan white paper yang memperkenalkan sistem aset digital berbasis peer-to-peer berdasarkan bentuk baru dari teknologi ledger terdistribusi yang disebut blockchain tidak disangka Bitcoin mendapatkan antusiasme tinggi dari para penggemar dunia keuangan pasalnya dari semula harga Bitcoin hanya mencapai 0,09 dolar Amerika Serikat pada Juli tahun 2010 menjadi 32 dolar Amerika Serikat pada Juni tahun 2011 meski volatilitas tidak dapat dihindari dari pergerakan harga Bitcoin harga Bitcoin akhirnya berhasil menembus angka seribu dolar Amerika Serikat pada bulan Januari tahun 2017 popularitas aset kripto kian meningkat ditambah mulai muncul berbagai jenis aset kripto lainnya yang menjadi pesaing dari Bitcoin disebut dengan altcoin semenjak itu harga Bitcoin terus meningkat dari tahun ke tahun semakin banyak orang yang berminat untuk berinvestasi Bitcoin ditambah dengan munculnya investor institusional yang membuat Bitcoin kian mahal puncak kenaikan Bitcoin terjadi pada November tahun 2021 ketika harga Bitcoin mencapai 68 ribu dolar Amerika Serikat angka tersebut menjadi harga tertinggi Bitcoin sepanjang masa atau all time high sejak itu harga Bitcoin menjadi kian menurun banyak sekali hal yang menyebabkan penurunan harga Bitcoin mulai dari market crash hingga kenaikan persentase pajak yang diajukan oleh The Fed pada bulan Mei tahun 2022 harga Bitcoin merosot hingga di bawah 35 ribu dolar Amerika Serikat dan pada tanggal 20 Juni tahun 2022 harga 1 Bitcoin ke rupiah terkini mencapai 312 juta rupiah atau setara dengan 21.086 dolar Amerika Serikat terima kasih telah mencapai